Kami awali dari informasi yang pertama, Polda Metro Jaya bersama Puspom TNI Angkatan Darat berhasil mengungkap sindikat penjualan senjata api ilegal. Pelaku mengedarkan Senpi secara online, modus jual senjata airsoft gun. 44 pucuk senjata api dan 1000 lebih butir peluru ini disita dari sejumlah lokasi. Hasil pengungkapan kasus produksi dan jual-beli senjata api ilegal. 10 orang pelaku diamankan, termasuk temuan identitas pejabat TNI dan pejabat kementerian pertahanan palsu. Pelaku edarkan Senpi ilegal secara online, berkedok jual senjata airsoft gun. Diduga pabrik pembuat Senpi ilegal ini menjadi pemasok senjata ke DE, karyawan PT KAI yang ditangkap di Bekasi atas dugaan terorisme. Dari hasil kerja kolaborasi kami dengan Kuskomat, kami temukan beberapa hal yang mungkin yang menjadi temuan kita yang baru disini. Yang pertama, jual-beli sekarang sudah melalui platform market e-commerce. Apapun Tokopedia, Shopee, disana seolah-olah penjual ini menjual barang-barang airsoft gun atau senjata airsoft gun. Ternyata faktanya bukan hanya airsoft gun, tetapi air gun dan senjata pabrikan. Ini fakta yang kita temukan. Terima kasih.